Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita masih belajar Di Belajar Indonesia Channel Kali ini topiknya adalah Review dan Download untuk Brosur dengan tema Brosur PPDB Oke kita langsung pada pembahasannya Oke teman-teman disini Kita ada Dua file ya yang pertama adalah File depan ini brosurnya Adalah 3 dibanding 3 Jadi maksudnya ada 3 Halaman disini Atau dibuat halaman juga bisa Apalagi dibuat 1 halaman Oke disini teman-teman ada Dua file yang pertama bagian depan Dan yang kedua adalah bagian belakang Atau lembar sebaliknya Ini kita ukurannya menggunakan A4 ya dengan Di Adobe Photoshop teman-teman Disini masih bisa menggunakan secara Editable jadi Caranya ada beberapa poin yang pertama Adalah mengedit text ya teman-teman Cara mengedit textnya Tinggal mudah menggunakan text tool aja Diklik aja di bagian text mana Yang teman-teman ingin Edit ya seperti itu Oke disini ada beberapa informasi Yang sudah kita sediakan Diantaranya yang pertama adalah Untuk headline nya disini Ada penerimaan peserta didik baru Lanjut juga Di bawah ada Sedikit sejarah atau histori Dari sekolahnya teman-teman Lalu ada tombol ayo bergabung Di bawahnya juga ada PC dan misi Lanjut ada rincian biaya Dengan persaratannya Disini adalah Informasi yang biasanya digunakan Secara umum saja Sedangkan untuk nomor telepon Ini adalah nomor telepon saya Nanti teman-teman bisa diganti Menggunakan brosur Atau menggunakan informasi Panitia yang sudah Tersedia di tempat sekolahnya Masing-masing Ada juga logo Tinggal diganti saja Tulisan dan dimasukkan logonya Di bawah juga ada info Pendaftaran Teman-teman yaitu Ada tes dan daftar ulang Kita buat untuk tahun ini Ada dua gelombang Gelombang satu dan gelombang dua Sesuai dengan jadwal Ini biasanya digunakan Untuk Pendaftaran sesuai dengan Kaliner pendidikan Sedangkan di bagian belakangnya Ada informasi prestasi sekolah Ada juga program unggulan Program biasiswa Dan juga ada beberapa Prem yang disediakan Untuk mengisi gambar Atau foto dokumentasi Dari kegiatan sekolah Oke Kita yang pertama dulu ya Kalau mengedit tulisan Tadi sudah saya sampaikan Seperti itu saja Tinggal disesuaikan informasinya Sekarang kita akan Memasukkan Satu buah Model teman-teman Atau Model anak yang akan Dimasukkan ke dalam Desain yang kita bagikan Ya disini Jadi caranya Yaitu Dengan Siapkan dulu Untuk modelnya Yang menggunakan Model PNG Teman-teman Jadi di belakangnya itu Harus transparan Ya disini saya akan Masukkan Satu saja Yang ini Oke Ini adalah PNG nya Teman-teman Saya ganti Menggunakan siluet Aja ya Kalau teman-teman Nanti bisa digunakan Siswa yang tentunya Good looking Yang siap Disampaikan Untuk Dimasukkan Sebagai model Di dalam Brosur sekolah ini Nah ini caranya Jadi seperti ini Simpan dulu Di tengah Siapkan Modelnya itu Dari Sekitar Pinggang Teman-teman Pinggang ke atas Ya Oke Disini mainkannya Kita di bagian Layar Teman-teman Nah Untuk Modelnya Disini Kita akan menghapus Bagian yang luar Yang menimpah Ya Jadi caranya Kita pilih dulu Kita mainkan Di bagian Layar Teman-teman Disini Nah disini Untuk Objectnya Adalah Text-textnya Kita masuk ke dalam Bagian background Nah kita gunakan Quick selection Nah disini Ya Tinggal kita Sorot aja Seperti yang teman-teman Lihat Nah kalau sudah Disorot Silahkan dipilih Kembali Untuk Model yang sudah Dimasukkan Teman-teman Tinggal di klik aja Di bagian Visibility Ya Nah ini Apakah Object itu Benar-benar Model yang Kita masukkan Misalkan Nah yang ini ya Nah sekarang Kita hapus Bagian luarnya Teman-teman Tapi Kalau teman-teman Menggunakan Adobe Photoshop 2015 Ke atas Biasanya si objectnya Itu menjadi Apa namanya Menjadi Smart object Ya Maka kita ubah dulu Disini Teman-teman Menjadi Rasterize Ya oke Ini ada Rasterize Layer Nah seperti itu Nah tinggal kita hapus Ini bagian luarnya Saja Menggunakan Eraser tool Nah yang ini Tapi untuk Dihapusnya Teman-teman Jadi caranya Tidak kita hapus Di bagian Tengahnya Kita ubah dulu Ke bagian luar Disininya ya Sebentar Kita ulangi Ya kita ulangi dulu Ini objectnya Supaya tidak Bendrock Dengan yang Yang di atas Oke kita ulangi Nah kita masukkan Disini yaitu Quick selection Pilih dari Backgroundnya Dan kita Pertebal Teman-teman Seperti itu Lalu Kita ubah Disini ada bagian Select Ada bagian Inverse Teman-teman Nah ini otomatis Menjadi yang di luar Ya Sekarang tinggal kita Hapus aja Sebentar Pilih Objectnya Yang tadi Objectnya Nah Di bagian Layernya Tidak kelihatan Oke Tadi adalah Yang ini Yang gal Jadi tinggal kita Hapus aja Seperti itu Teman-teman Jadi Otomatis Ini Si objectnya Tidak Masuk ke dalam Bagian Yang sudah Kita hapus Bira mana kurang rapi Teman-teman Masih bisa Melakukan Dengan Seperti yang tadi Dipilih dulu Disini Objectnya Gunakan Selection Oke Ini sudah ya Lalu Kita Dipilih Select Lalu ada Inverse Nah Untuk menghapusnya Kembali lagi Ke bagian Gamar yang akan Dihapus Itu bagian Gel yang tadi Nah Yang itu ya Jadi tinggal dihapus Kalau ini bagian luar Dihapusnya Menggunakan Eraser Seperti itu Kalau mau bagian dalam Berarti tinggal Diinverse Kembali Oke Hapus aja Ya Seperti itu Teman-teman Mudah ya Oke Kita Lanjut ke Bagian belakang Di Browser yang Kita bagikan Nah Lain halnya Teman-teman Dengan Yang Barusan Disini ada Gambar-gambar Untuk dokumentasi Jadi caranya Sama Yang pertama Kita masukkan dulu Ya Modelnya Yang ini Tekan Enter Lalu Kita simpan Dulu Di bagian atas Seperti ini Seperti yang tadi Jangan lupa Untuk layer ini Kita Ungroup aja Teman-teman Klik kanan Lalu ada Ungroup layer Turunkan ke bawah Sampai menuju Background Ya Disini Tinggal Kita gunakan Quick Selection Kembali Ya Digambar Seperti yang tadi Lalu Kita gunakan Select Dan ada Inpress Teman-teman Nah Di bagian belakang Ini harus kita buang Ya Si Gambarnya Supaya Tidak Terlihat Ke bawah Ya Tinggal hapus aja Menggunakan Eraser tool Kalau ada Notif Seperti ini Berarti dia meminta Merasterize Seperti yang tadi Sudah kita contohkan Ya Oke Seperti itu saja Itu Untuk Teman-teman Yang barangkali Mau menggunakan Model di bagian bawah Untuk bagian atasnya Teman-teman Disini ya Ini sudah ada Ternyata Jadi ini sudah Di power clip Ya Jadi Cara kita Menggunakan Objeknya Yaitu Sama Seperti yang tadi Berarti ini bisa Di Release Harusnya Nah Atau teman-teman Boleh ditimpah Ya Jadi caranya Seperti ini Masukkan dulu Gambarnya Untuk Model yang teman-teman Inginkan Ini ada ya Gambarnya Bisa dilihat Nah ini Possibility nya Tepat berada Di bagian Atas Objek Nah Yang ini ya Yang ini kan Sebentar Nah ini yang akan kita edit Dan ini yang akan kita masukkan Nah Caranya Teman-teman Yang pertama Sesuaikan dulu Angle yang akan kita masukkan Kedalam frame Oke Seperti ini Kita tekan enter Kalau sudah pas Tekan shift Lalu simpan disini lagi Oke Kalau sudah Merasa seperti ini Cukup Teman-teman Boleh Tinggal di enter Tapi kalau misalkan Ingin lebih Match Bisa digunakan Transparan dulu ya Seperti ini Di bagian Ini Di bagian layer ya Opposite nya Kalau sudah pas Kita pasangkan kembali 100% Nah sekarang Ini kita hapus Teman-teman Caranya Jadi tekan control dulu Lalu pilih yang akan di clip nya Teman-teman Tekan control Clip Nah Yang ini kan kelihatan ya Untuk Objek nya Sebentar Sekali lagi Saya ulangi ya Ini Ke menu layer nya Biar jelas Nah Yang ini ya Di clip group nya Tekan Control Lalu di klik Nah Itu Seperti itu Lalu pilih Objek Gambar Dan Kita Inverse Kembali Select Lalu ada Inverse Oke Dan kita hapus Teman-teman Yang tadi ya Seperti biasa Kalau ada notif Diabaikan aja Tinggal dihapus Bagian luarnya Nah Seperti itu Mudah sekali Teman-teman Itu ya Barangkali saya contohkan Satu kali lagi Kita coba merubah Yang lapang Yang ini ya Nah ini Kita cari dulu Gambarnya Yang teman-teman Siapkan Baik gedung Atau apapun Kita masukkan Sedia ke sini Nah Seperti ini Kita tekan Enter dulu Nah ini Sudah ada Seperti biasa Siapkan Angle Yang akan dimasukkan Nah disini Misalkan Oke Seperti itu Nah Gambar yang ini Kita tekan Enter Kalau sudah Pas Dan Tekan Clip group Sambil menekan Control Oke Pilih yang ini Teman-teman Lalu pilih Inverse Select Ada Inverse Lalu ada Eraser Dan di klik aja Tekan oke Nah Seperti itu Tinggal dihapus aja Bagian belakangnya Otomatis ini sudah pas Langsung ke dalam Frame Seperti itu Silahkan diulangi Untuk gambar-gambar yang lain Disesuaikan aja Oleh teman-teman Disini ada Deskripsi Dan juga ada Judul-judul Dari setiap gambar Silahkan Disesuaikan Oke Mungkin Itu dulu Untuk template Yang sudah Kita Bagikan Silahkan Link untuk Mendapatkannya Ada di deskripsi Video ini Terima kasih Mudah-mudahan Berenfaat Salam belajar Nesja Channel Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax